Jasa Keuangan Kementerian Kominfo hingga Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai pinjaman online melalui Vintech. Hal tersebut di latar belakangi masih banyaknya masyarakat yang tertipu sehingga terjerat hutang akibat pinjaman online melalui Vintech. Direktor Riset Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Peter Abdullah menyatakan banyaknya masyarakat yang tertipu salah satunya diakibatkan masih rendahnya kesejahteraan. Kebutuhan ekonomi membuat mereka mudah mempercayai berbagai pihak yang menawarkan pinjaman uang dengan berbagai kemudahan. Masalahnya di luar di rumah kan mereka juga tidak punya akses yang baik. Mereka benar-benar terjebak dalam kondisi kebutuhan uang yang tadi Jodhan sebutkan kebutuhan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Peter pun mengkritisi banyaknya pesan singkat atau SMS yang menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan yang disinyalir. sebagai kebocoran data. Menanggapi hal tersebut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan masyarakat sebaiknya tidak mengakses suatu aplikasi atau situs yang meminta data pribadi. Kalau itu akan banyak nanti memberikan solusi, kita pasti kalau kita bandingkan dengan pinjaman yang legal, pinjaman yang legal itu hanya dikolehkan untuk dapatkan tidak akses di HP. Yang pertama adalah kamera, lokasi, dan suara. Nah sementara pinjaman yang legal ini pada saat kita akses, di sana ada contohnya kita akses, kemudian ada lanjut-lanjut-lanjut dengan demikian, ada di sana bahwa Anda akan melakukan setuju, setuju, tapi bisa mengakses semua data yang di HP ini. Nah kalau dari sisi Satgas Waspada Investasi, memang percetak ini akan sangat-sangat sulit karena sangat pribadi dan masing-masing. Tapi apa yang kami lakukan adalah untuk memberikan peringatan secara dirimi kepada masyarakat, tapi itu tidak pernah mengakses, tapi tidak itu adalah yang legal. Senada dengan Tongam, PLT Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia Teguh Arifad menyatakan, setiap aplikasi yang meminta lebih dari tiga persetujuan akses terhadap data pribadi, dipastikan merupakan aplikasi ilegal. Jika tidak ada resiko yang dihadapi masyarakat, seperti sulitnya mengakses dana ataupun peluang yang bisa mereka ambil. Masyarakat kita terbiasa melakukan OU atau memberikan persetujuan terhadap apapun data yang diminta oleh aplikasi, termasuk aplikasi Bintek. Nah dari situlah data kita bisa diakses kemana-mana, misalnya data panggung, data file di gambar, data kamera, data mikrofon, semua bisa diakses oleh pemilik atau pemilik aplikasi. Nah prinsipnya adalah kalau sebuah aplikasi meminta lebih dari tiga persetujuan akses terhadap data pribadi kita, sudah bisa dipastikan dengan aplikasi yang ilegal. Sementara itu kalau Pemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Polrus di Hartono berharap, masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan gadget. Jangan asal klik, ini banyak kejadian. Ada aplikasi apapun main klik, main klik, main klik saja. Dan ternyata itu menjadi jebakan Batman. Masyarakat masuk di dalam jebakan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga data hanya bisa terakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah banyak kejadiannya. Tidak hanya pinjaman online saja, tapi ketika ngeklik maka muncul video-video porno apa segala macam yang ujung-ujungnya adalah ini mencari daripada data orang-orang yang mengakses daripada aplikasi. Berdasarkan data Kementerian Kominfo Republik Indonesia, saat ini kurang dari 1% masyarakat yang mau membaca syarat dan ketentuan dari suatu aplikasi. Budi Hartati, Bandung TV